Hai seadanya Oke hijau-hijau Oh pokoknya tiga edi dalam satu batang-batang pakai ini ya segede gaban ini ya sahabat angkereku ini kelas rumahan lo ya tapi bisa se-wow ini lo ya Alhamdulillah wajar untuk insekti siapa sih tapi Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kongre ini manapun anda berada semoga untuk sahabat angkereku selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudian ya dalam segala hal yang menjadi niat dan hajat untuk sahabat angkereku semuanya Amin baru disiram seger-seger nah ini rumahan ya sahabat angkereku banyak-banyak yang rimbun dan juga dari ini pemiliknya dari masuk untuk sendiri memulai atau mengawali menempel-nempel dan anggrek menggunakan batang kayu keras atau batang kayu mati ya yang jelas saya bilang keras itu dia atau beliau nya memilih seperti ini contohnya ini yang baru mulai atau awal ya tempel-tempel mulai yang ber-ID sampai yang no ID ini plak-plak-plak yang penting kedepannya jadi banyak dan untuk batang tangkanya juga beliau nya memilih yang agak ada binggulannya atau cabang-cabangnya kemudian dipotong ini seperti ini walaupun semerawut tapi kan akarnya sudah poinnya sudah menempel sahabat angkereku ya bawahnya nah ini pakai cor kotak-kotak dikerjakan sendiri nah ini bunda-bunda bisa menyuruh suami-suaminya ini untuk membuat seperti ini memang kalau di perkotaan susahnya ini cari kayu atau batang keras ini yang mungkin agak susah ya ini bisa di ya kapan-kapan kalau ke desa bisa cari batang-batang seperti ini ini menggunakan kayu kopi kayu kelengkeng juga kayu jambu biji kayak jambu biji juga bisa jangan kayu mangga ya kalau kayu pohon mangga cepat lapuk cepat juga asam baru ini ini sementara diteduhkan di bawah pohon kalau punya pohon di depan rumahnya kalau tidak ada ya pokoknya bisa dicarikan tempat yang lumayan terduh itu g atau yang ini rotok ngebur ya pesawat angkereku rotok ngebur nah ini sudah lumayan jadi ini jadul-jadulan kok yang ditempel di sini jadi memanfaatkan keiki keiki seadanya untuk ditempel-tempel nah ini yang saya bilang jadulan nah ini saya dekatkan ya ini lumayan lama untuk sahabat angkereku sudah di awal jadi dulu tuh masnya ini kayunya seadanya ini kayunya cuma sebesar satu lengan itu enggak pilih kayu yang agak-agak besar enggak bisa adanya geramat juga bisa cakep nih akarnya sudah jalan nanti kalau apa sudah jadi bisa dipindah di jajar itu jadi penempatannya eh walaupun apa belum Oh penempatannya kalau di awal yaitu tidak langsung dipanaskan kalau ini ya ya memang tempatnya memungkinkan atau yang ditempel pada batang poten pakis ini sudah lama yang jelas sampai sering bun ini di belakang ini juga ada niru imbun juga apa ya sering berbunga di sini nih bunganya sampai ke atas-atas itu soalnya planet tinggi selain planetnya tinggi rimbun media tanamnya atau batang pakisnya juga tinggi jadi biur untuk mendunga gitu ya dan yang jelas sih kerimbunannya itu loh yang bikin tambah asik ini kelas rumahan untuk sahabat angkereku ya bukan kebun lalu kebun pasti rata-rata hasilnya akan bagus memang dirawat apa secara kontinu terjatwal gitu kalau dirumahan kan beda lagi nanti penangannya bagaimana kan tidak pakai UV tidak pakai paranet ini memang berada di bawah pohon rambutan pelem atau mangga itu juju nanti masnya ikut jajal apa ya eh trik sederhana pasti enggak neko-neko kalau merawat angkrek di rumah kayak gini soalnya penggemar ya penghobis jadi padang merawatnya juga sesempatnya Oke untuk sahabat angkrekku langsung saja ini yang punya sinabra enggak hahaha enggak apa-apa sih ini ya aku yang ngarep kamera Oh iya kira-kira ya hidup seperti ini besar tanggrekku tunasnya banyak seperti ini Oke iju-iju Oh pokoknya tiga edi dalam satu batang batang pakai satu media tapi awalnya dulu se-usia ya iya se-usia 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 setelah jauh tes berbeda tetap sedelingan semua wajar iya dulunya sedeling semua Altani rat kelik-keliknya Pak ya Modali sabar hahaha iya pernahaker naaj itu ya bahwa kapas timber jauh namanya panjang nggak63 Arti yang ini cukup menggunakan fungisida fungisida diperutin-perutin supaya camur-camur tak tumbuh akhirnya bisa begini hahaha enggak lah jual-jual wah gimana Pak Pajar packingnya ini batangnya segian terus ini mas, itu perusahaan pemulihan atau kopi ya Pak Pajar? enggak, enggak memang kalian suka beli yang saya ukurannya remaja, settling, tapio ukurannya bajet itu ya nomor satu itu bajet terus keduanya ya paling tidak kita sepertinya sudah mencari kembang ya, suka dulu sama dengan baru apa koleksinya diperutin biar nanti ke depannya atau lambat laun tidak bosen iya berarti pokoknya gati lah karena saya sudah gati apa sih? gati ini apa sih? harus menyayangi menyayangi bunga jadi mungkin pokoknya semerawut pol ini sambil nongkrong nongkrong apa mas? sepik-sepik sepik sepik di atas tapi di atas iya cuma kelemahannya gitu kalau pakai media kayu batang mati atau kayu pakes yang lumayan tinggi nanti kalau berbunga ya mendongak kita menikmatinya susahnya gitu ngegelak tapi apa poinnya plusnya itu subur oke mantap oke jadinya seperti ini ini belinya dulu kecil kecil dari settling remaja remaja ini apa ini? ira ira veronica ira veronica batang-batangnya mantap kesenangannya masoto ini ira veronica yang ini mantap oke oke ini istimewa ini ini apa ini? kalau nggak salah ira ira lagi mbak ira oke ini ya segede gaban ini ya ini kelas rumahan loh ya ini belinya dulu mulai dari remaja apa? settling masih gila gila dari kecil dari kecil ya berarti sakeh tahun mas ini lumayan ini sudah lumayan banyak tahunnya ini di susulinya apa masih di susuli iya mungkin besok-besok ini aku ambil lah pindah kalah kok ya mas kalah seharusnya seusia seharusnya setau saya gitu wah keren ini ini segede segede gaban mulai sepik-sepik iya di mana? di atas wah selesai ini blannya dur atau plannya sudah tinggi ini kan mulai oh iya oh iya mulai sepik-sepik ya ini wah ini penggemaran lama ini pengkoleksi sukanya cari yang murah-murah tapi istimewa ini budget hehehe hehehe telah ukurnya budgetnya menyesuaikan itu tapi bisa se wow ini loh ya alhamdulillah wapakar untuk insektisida apa sih ya mas iya gimana loh pokoknya satu bulan dua kali gitu oh ini iya wah nah kare pesticida insektisida jarang yang jelas yang paling sering itu fungisida fungisida biar apa ya tidak mudah ditumbuh jamur atau terkontaminasi dengan jamur-jamur itu dilihat dari planet kan aman ya ini bukan kebun kebun besar maksudnya di bawah UV paranet itu kan ini alami nih alami alami dan rambutan sama mangga pak oh gitu tapi sana lost lost oh gitu mantap ya peran lo hmm ini sepirang tahun sudah berapa tahun lumayan lumayan segini ya kalau dihitung plannya senang ini menyenangkan ini lineal ini super bin ya super bin super bin oh ini mas ya apa ini koleksi ini sama ini ini pandai sudah berapa tidak ada pupuknya pupuknya kadang kalau satu minggu ada ya dua minggu lah ada merek enggak seadanya pak pacar oh seadanya pupuk seadanya ini sampai di jabeng atau jubung sama apa jenisnya kali rafiat ya seadanya pokoknya asli seadanya ya gini ini apa ini lineal ini white lineal ini martai 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 ya pupuk seadanya terus itu biasanya bungi intinya kita harus sayang sama anggrek itu sendiri intinya sayang sama anggrek gitu jadi kalau mau siram enggak disiram kan sayang kan itu biarpun capek itu kalau kita itu sayang sama bunga ya mau enggak mau kan harus kita siram pokoknya ada perhatian khusus ada ada perhatian khusus wah ini andalan apa gimana sih kaisar kaisar witt saman malantwi kaisar witt halal halal yuk tapi yuk lumayan loh lumayan kaisar witt larang loh larang loh larang loh hahaha larang yes ngobrol kita ngalor ngidul yes pokoknya menunjukkan sesama penghobis anggrek pasti suka ya kalau plannya jadinya nanti seperti ini rimbun subur wikwis pelannya gede-gede wikwis mantap wis pokoknya oke lah pokoknya sehat pokoknya sehat saya tunjukkan yang lainnya semuanya juga lumayan ini apa lama ini bulatan ya disini jadulan sama bulatan di pohon pakis mas segitu saja peneh sore kok mas iya sore seadanya yes ngoneh daripada pusing-pusing kita sharing-sharing lah sesama penghobi sharing sesama penghobi sanggrek walaupun yang diajak sharing tidak berani tampil di depan kamera tidak apa-apa pokoknya suaranya ada mas suara real aslinya asli asli kadangi yes ngono kai oke itu sampai tanggrekku ya semoga selalu bahagia selalu bersama keluarga tersayangnya dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton